Selamat bertemu kembali di Mata Kuliah Arsitektur Nusantara Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya semester genap 2020-2021 Materi sekarang adalah materi tentang filsafat timur kemudian terkait dengan teori ruang Materi ini merupakan materi pilihan ketiga dari 12 materi pilihan yang akan disajikan di Mata Kuliah Arsitektur Nusantara ini Jika diperhatikan lebih lanjut, saya memberi contoh di tradisi Jepang Pemahaman ruang itu terdefinisi dalam makna ma Jadi kata ma dan sikiri Pemahaman ma adalah interpretasi artistik terhadap kekosongan Atau juga ada yang mengatakan sebagai negative space Yang terjadi Pemahaman ma sering teraplikasi dalam lukisan tradisional Jepang Sedangkan sikiri mengacu pada pengertian pembagian ruang berdasarkan warna Pada ilustrasi di oparan ini Terlihat konsep ma dan sikiri ini dikembangkan oleh si designer pavilion Untuk menjelaskan pemahaman tentang open space Tentang close space Baik yang open space yang personal Maupun close space yang juga personal Lalu pemahaman inside dan outside Kemudian dikembangkan lebih lanjut atau dijabarkan lebih lanjut Di small village Untuk menggambarkan keberadaan Keberadaan sebuah perkampungan tradisional Ini kemudian dituangkan dalam instalasinya Instalasi pamerannya Kita seangkat akan masuk ke dalam sebuah perkampungan Dengan batas ruang Terkait dengan open space Terkait dengan close space Di sini terlihat sekali bagaimana usaha dari si designer Untuk memahami konsep ruang ma atau sikiri tersebut Kemudian teraplikasi dalam bentukan terkini Mari kita lihat ke belakang lagi Atau lebih mendalami lagi tentang ma Ma itu sebenarnya adalah konsep Seperti tadi diungkap Mengacu pada negative space Dalam tradisi atau budaya Jepang Ada interpretasi artistik Terhadap sebuah kelowongan Saya lebih nyaman untuk menyebutkan Kelowongan daripada kekosongan Karena kelowongan adalah Kata yang punya persepsi Bahwa Kelowong itu punya potensi untuk diisi Sedangkan kekosongan Lebih kepada hal yang Nol Yang kosong Yang memang tanpa isi Seperti ilustrasi di gambar ini Paparan ini terlihat bahwa Cahaya mengisi negative space Cahaya mengisi bukan dengan Bentukan solid padat Tapi justru dengan keabstrakannya Sehingga kita mampu menangkapnya Bahwa dia mengisi ruang Tapi tidak dengan penuh solid Kemudian membuat menjadi penuh sesak Tapi justru dengan Dengan bentukan yang sangat menarik Disini bisa dinyatakan bahwa Kekosongan atau kelowongan keuangan ini Itu terisi Namun tetap saja kelowong Atau tetap saja kosong Paradoks tentang Kekosongan dan keisian Ini justru menjadi sebuah misteri Yang Menarik perhatian Peter Suntor Seorang arsitek Swiss Yang pernah mendapat penggaraan Purchase Prize tahun 2009 Dan Ribad Royal Gold Medal tahun 2013 Namun saya yakin Begitu kata Suntor Ketika kita sebagai arsitek peduli dengan ruang Kita bersain dengan sebagian kecil Dari ketidak terbatasan Dan Yang mengelilingi bumi Atau semesta Namun masing-masing Setiap bangunan menandai Bahwa tempat itu unik Dalam ketidak terbatasannya Mungkin kita bisa-bisa Mengacu pada Pemikiran Heidegger Atau Nobleskulls Yang pernah Yang telah kita bahas Di materi sebelumnya Ada Ada fenomena Yang coba Di Diangkat Dan dipahami oleh Si Suntor ini Hal tentang persepsi Juga didalami oleh Julani Palasma Seorang arsitek Finlandia Mantan profesor arsitektur Dan dekan Universitas Teknologi Di Heselski Yang Memang Kepeduliannya terhadap Persepsi sangat Besar Terutama terhadap Bagaimana manusia Menangkap Definisi atau pemahaman Ruang tersebut Melalui Pancaindrania Namun hal yang menarik Dari Dari pemahaman Palasma Ini adalah Pancaindra itu Tidak terpisah-pisah Tidak Dia tidak memandang Mata Sebagai Panca Penglihatan Kemudian Penciuman Kemudian Perabaan Oleh tangan Pendengaran Dan sekalian macam Sebagai part-part Atau elemen-elemen Yang terpisah-pisah Tapi bagaimana Semua pancaindra Yang ada di tubuh manusia Itu kemudian Menjadi dasar Untuk Analisa Persepsi Dari manusia tersebut Terutama terhadap Terhadap Ruang Lalu hal yang Ditambahkan Atau Dimunculkan oleh Palasma Ketika Ketika manusia Menangkap Atau mempersepsi Ruang tersebut Tidak hanya Sekedar Apa yang Dia Terima Dari pancaindranya Dari dalam Hatinya Atau Dari Dalam Pemikirannya Muncul Apa yang disebut Dengan Memori Anda Ingatan Di masa lalu Yang Kemudian Juga membantu Kita Membantu Pemahaman Kita Terhadap Ruang Jadi Persepsinya Makin Makin Lengkap Terhadap Ruang Ruang Tersebut Ruang Terdivisi Terdefinisi Dari ingatan Masa lalu Pancaindra Dan seluruh Kemampuan Olah pikir Manusia Ini Ini Pemikiran Yang Sangat berbeda Kalau kita bandingkan Dengan Pendekatan Rasionalisme Yang hanya Mengutamakan Atau Mengedepankan Batasnya Mengedepankan Batas Fisikal Tapi Fokus Di Yulis Palasma Kemudian Peter Sumtor Dan Juga Filosofat Timur Adalah Bagaimana Kemudian Hal-hal Itu Hal-hal Tentang Persepsi Ruang Terdebut Yang kemudian Mendorong Pembantukan Sebuah Teori Ruang Disini Mulai Ada Kekaburan Mana Filosofat Timur Mana Filosofat Barat Dalam Hal Tradisinya Sumtor Noberskos Yulis Palasma Ada Juga Sedikit Ulasan Tentang Heidegger Ada Yang Kemudian Menduka Bahwa Mereka Mereka Belajar Banyak Dari Tradisi Filosofat Timur Untuk Kemudian Mencoba Merumuskan Dari sudut Pandang Masing-masing Dalam hal ini Fokus di Paparen ini Tentang Ruang Tentang Ketiadaan Atau Nothingness Itu Menjadi Menjadi Kas Di Pemahaman Filosofat Tradisi Timur Kekosongan Kekosongan Ruang Kekosongan Ruang Terkait Kemampuan Orang Itu Melepaskan Keikusan Manusiawinya Kemudian Dengan Sukarela Atau Dengan Kesadaran Penuh Menjadi Bagian Dari Bagian Kecil Semua Part Dari Semesta Kas Pemikiran Timur Yang Memang Terkadang Bukan terkadang Seringkali Disalahpahami Sebagai Pemikiran Yang Spiritual Di Pemikiran Timur Lebih Memahaminya Dari Kesatuan Antara Manusia Dengan Alamnya Yang Kemudian Itu Bisa Menjadi Landasan Berpikir Atau Landasan Konstruksi Teori Ruang Ini No Begin No End Our Mind Is Born And Dies The Emptiness Of Emptiness Kalau Diperhatikan Tadi Biasafat Timur Sebagai Contoh Di Awal Jepang Kemudian Yang Baru Saja Slide Terakhir Tadi Tentang Pemikiran Tiongkok Ternyata Juga Muncul Di Pemikiran Tradisi Jawa Yang Kita Kenal Dengan Suwong Suwong Juga Artinya Kosong Atau Lowong Sama Tadi Dengan Ehdines Sama Dengan Ma Tadi Yang Di Tradisi Jepang Tadi Intinya Sama Juga Tentang Pengosongan Diri Untuk Meraih Kepenuhan Meraih Kesempurnaan Membebaskan Diri Ada ilusi Kehidupan Yang membuat Hidup Ilusi tersebut Membuat Hidup Penuh Tekanan Justru Membebaskan Supaya Dia Sempurna Atau Menjadi Fullness Ini Yang Kemudian Diangkat Oleh Tim Kurator Penis Pinali 2018 Yang Menggunakan Konsep Atau Pemikiran Sunyata Itu Suwong Tersebut Kemudian Ditransformasi Dalam Sunyata Judul Dari Pavilion Indonesia Tahun 2018 Di Venice Asstektur Pinali Judulnya Ada Sunyata The Poetic Of Emptiness Dan Sunyata Ternyata Dari Bahasa Sanskrit Pali Yang Kalau Dira Bahasa Inggris Bagi Emptiness Meskip Ya Tidak Tepat Bahasanya Pentranslit Karena Emptiness Itu Kosong Sebenarnya Kelowongan Saya Tidak Tau Bahasa Inggris Yang Tepat Apa Dan Bagian Ini Nanti Akan Di Perdalam Di Materi Filsafat Timur Terhadap Praksis Contemporer Apa 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 Yang Disajikan Di Penis Binali Tahun 2018 Dari Paviden Indonesia Tapi Yang Disini Dijelaskan Bahwa Dari Pemikiran Timur Itu Punya Potensi Besar Punya Potensi Luar Biasa Untuk Dikembangkan Dan Membuat Konstruksi Teori Ruang Yang Mungkin Berbeda Dan Bahkan Yang Pasti Berbeda Juga Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Di Tradisi Filsafat Barat Sebenarnya Masih Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Ungkap Belandas Dari Filsafat Timur Kaitannya Dengan Penyusunan Atau Konstruksi Teori Ruang Aspektual Salah Satu Contohnya Adalah Ini Kalau Kita 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 Pelah Lebih Lanjut Definisi Definisi Ruang Baik Dari Pendekatan Rasionalisme Atau Pendekatan Dari Jualis Palasma Peter Sumpar Noberskus Dan Heidegger Atau Beberapa Mengatakan Sebagai Pendekatan Fenomenologi Diperhatikan Lebih Lanjut Dasarnya Itu Adalah Pada Ruang Di Darat Ruang Dengan Batas Yang Jelas Ruang Dengan Teritori Yang Jelas Karena Bisa Dipatok Kita Bisa Punya Orientasi Jelas Mana Sana Dan Mana Sini Patokannya Jelas Lalu Bagaimana Dengan Dengan Suku-suku Yang Hidup Di Air Salah Satu Contoh Suku Laut Ini Dan Yang Di Indonesia Tersebar Di Beberapa Tempat Bagaimana Mereka Memahami Ruangnya Memahami Atau Mendefinisikan Ruangnya Apakah Sampan Ini Menjadi Batas Hidupnya Dan Ada penelitian Dari National Geographic Kemampuan Suku Bajo Dalam Menyelam Itu Melebihi Rata-rata Manusia Di Dunia Dan Ternyata Ketika Penelitian Lebih Lanjut Memang Sudah Ada Perubahan Struktur Di Paru-paru Para penyelam Tersebut Itu Fisik Tubuhnya Bagaimana Dengan Ruang Hidupnya Apakah Mereka Bisa Terdefinisi Dengan Ruang Hidup Di Atas Seperti Ini Seperti Rumah Hanya Tinggal Seperti Rumah Biasa Tapi Hanya Mereka Berada Di Atas Air Atau Justru Mereka Sebenarnya Ruang Hidup Sebenarnya Adalah Di Atas Pau Ini Lalu Ruang Buat Mereka Itu Apa Mana Batas Sana Dan Sini Apa Orientasi Orientasinya Hal 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 Yang Sangat Sangat Kas Yang Bisa Seribu Macam Argumen Yang Bisa Muncul Karena Hal Ini Jelas Jelas Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Selama Ini Kita Belajari Ada Tanda Tanya Besar Terhadap Definisi Ruang Bagi Suku Suku Yang Ada Di Air Tinggal Tidak Hanya Di Atas Air Maka Sesuai Dengan Dengan Pemahaman Filsafat Timur Bahwa Alam Dan Manusia Itu Satu Kesatuan Bukan Dua Hal Yang Terpisah Bukan Dua Elemen Yang Terpisah Tapi Satu Kesatuan Nah Bagaimana Kemudian Kesatuan Itu Memahami Ruang Hidup Memahami Atau Mendefinisikan Ruangnya Dia menarik Pemahaman Atau Pengkonstruksian Ruang Sebenarnya Sudah Dilakukan Salah Satu Contohnya Ada Beberapa Contoh Tapi Ini Salah Satu Contohnya Yang Kemudian Kalian Bisa Akses Lebih Lanjut Di Alamat Ini Yaitu Yang Dilakukan Profesor Yosef Riotomo Dan Almarhum Pak Galili Jilpangasa Yang Kemudian Mengeluarkan Istilah Wrong Sebagai Sebuah Istilah Yang Lebih Tepat Menurut Mereka Bagi Terutama Untuk Asitektur Jawa Ruang Itu Tidak Pas Pemahaman Ruang Space Raum Akar Bahasa Jerman Atau Escape Itu Tidak Pas Menurut Kedua Tokoh Ini Yang Lebih Tepat Bagi Asitektur Jawa Adalah Wrong Apa Argumen Silahkan Dibaca Lebih Lanjut Argumen Dan Penyajian Cukup Menarik Untuk Diterusur Lebih Lanjut Ini Adalah Sebagai Usaha Mendefinisikan Ruang Yang Lebih Sesuai Yang Lebih Kontekstual Yang Lebih Lokal Kedalam Masyarakat Terutama Dalam Hal Ini Adalah Masyarakat Jawa Ini Sekaligus Untuk Kaitannya Juga Dengan Teori Bahwa Penterapan Filsafat Pemikiran Filsafat Itu Juga Bisa Memunculkan Sebuah Teori Baru Sebuah Konstruksi Teori Baru Dalam Hal Ini Fisafat Timur Kaitannya Dengan Teori Ruang Ini Hal Hal Yang Penyampaian Ini Hanya Sekedar Wacana Untuk Bisa Dikembangkan Lebih Lanjut Bisa Dijabarkan Lebih Lanjut Masih Banyak Peluang Masih Banyak Celah Yang Bisa Diisi Dalam Pemahamannya Catatan Disini Yang Kita Bisa Lihat Bahwa Ketika Kita Lebih Kritis Memandang Sebuah Mokal Sebuah Pemahaman Fokus Disini Adalah Emptiness Ternyata Emptiness Meskipun Ada Kesamaan Baik Di Jepang Maupun Di Tiongkok Dengan Di Jawa Tapi ketika Diterusur Lebih Lanjut Masih Masih Itu Punya Karakter Karakter Yang Berbeda Dan Hal Itu Bisa Menjadi Pemicu Kita Berani Membuat Sebuah Teori Ruang Aspektur Yang Sesuai Dengan Konteks Masing Masing Lokal Lokalnya Masing Masing Tempat Masing Masyarakat Mungkin Itu Yang Saya Disampaikan Terima Kasih Atas Perhatian